Hai pertama aku akan buat kulit pisang hijaunya ya ini tepung beras 200gr tepung tapioca 100gr tapi ini kita ambil 3 sendok makan ya sisanya kita sisihkan dulu garam setengah sendok teh gula pasir 50gr jus pandan dan daun suji 150 ml ini aku aduk-aduk dulu selanjutnya tambahkan santan kekentalan sedang 525 ml ini aku masukkan bertahap ya kita aduk sampai tercampur rata kalau sudah halus dan rata ini aku masukkan sisa santannya aduk-aduk lagi supaya warna hijaunya cantik ini aku kasih pewarna hijau sekitar 4 tetes pewarna coklat ini sekitar 3 tetes aku aduk tapi karena warna hijaunya masih kurang aku tambah lagi ya ini 4 tetes jadi sekitar 8 tetes kita pakai warna hijaunya warna coklatnya juga aku tambah aduk-aduk Hai nah seperti ini sudah siap untuk dimasak hidupkan kompor dengan api sedang sambil diaduk-aduk sampai menggumpal setelah adonannya menggumpal matikan kompor lalu masukkan margarin satu sendok makan mohon maaf saat masukkan margarin tadi kameranya enggak kepencet jadi enggak terkam ya kita aduk ini aku aku aduk sampai margarinnya mencair dan menyatu ya dengan adonan kalau margarinnya sudah menyatu seperti ini dalam keadaan masih panas kita masukkan sisa tepung tapioca tadi kita aduk lagi sampai tercampur rata kalau sudah kalis dan tercampur rata ini aku sisihkan dulu ya kita tunggu sampai adonannya sedikit hangat selanjutnya untuk isiannya kita menggunakan pisang raja ini yang sudah aku kukus hingga matang ya kemudian kita kupas untuk banyaknya nanti disesuaikan aja ya dengan besar kecilnya pisang yang kita gunakan sebaiknya gunakan pisang yang matang dan tua supaya nanti pisang hijaunya enak manis ya sekarang ini akan aku bentuk ambil adonan kira-kira satu genggam ini dikira-kira aja ya enggak aku timbang kemudian kita letakkan di plastik satu kiloan yang dibelah ini aku ratakan menggunakan tangan boleh juga kalau teman-teman mau menggunakan rolling pin juga enggak papa nah seperti ini sudah sudah rata aku ambil pisang satu buah kemudian kita gulung nah seperti ini aku rapi-rapikan bagian ujungnya ini aku kerucutkan gitu ya supaya dia membentuk seperti tangkainya nah seperti ini cantik ya lalu kita letakkan di dalam kukusan yang sudah aku alasi dengan daun pisang dan diolesi dengan minyak tipis-tipis aja lakukan lagi ya seperti tadi sampai selesai selamat menikmati ini sudah selesai semua aku bentuk jangan lupa diberi jarak ya supaya enggak saling menempel sebelumnya aku sudah panaskan kukusan hingga mendidih kemudian kita naikkan kukusannya ini kita kukus selama 15 menit dengan api sedang setelah 15 menit pisang hijaunya sudah matang angkat dan sisihkan dulu lanjut aku akan buat bubur sum-sumnya ya ini tepung maizena 25 gram tepung beras 50 gram garam 1 sendok teh santan kekentalan sedang ini sebanyak 1 liter aku masukkan bertahap ya kita aduk-aduk sampai tercampur rata kalau sudah kita masukkan sisa santan tambahkan satu lembar daun pandan yang sudah aku ikat simpul kemudian ini aku aduk-aduk kalau sudah tercampur rata hidupkan kompor kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk ya supaya buburnya enggak bergumpal kalau sudah mendidih dan meletup-letup matikan kompor dan kita angkat selanjutnya siapkan cup ini aku pakai cup yang 450 ml kita masukkan kira-kira setengah bagian aja untuk satu resep bubur sum-sum menghasilkan lima cup aja jadi teman-teman bisa buat dua kalinya ya dua kali di resep atau disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman di rumah aja ya ini pisang hijaunya sudah dingin sekarang akan aku potong-potong aku letakkan di atas talenan yang dilapisi dengan plastik supaya enggak lengket ya aku ambil satu kemudian kita potong-potong tapi enggak putus ya pisaunya ini aku lapisi dengan plastik supaya enggak lengket nah seperti ini kalau sudah langsung aja aku letakkan di atas bubur sum-sum lakukan lagi seperti tadi sampai selesai ya selanjutnya ini kita akan siapkan untuk sirupnya aku pakai sirup koko pandan lalu aku masukkan ke dalam botol supaya mudah kita menuangkan ke dalam plastik klipnya aku masukkan kira-kira dua sendok makan nah seperti ini lakukan ya sampai selesai kemudian ini aku akan wadahin juga kental manis kira-kira dua sendok makan atau sesuai dengan selera aja ya nah seperti ini lakukan sampai selesai untuk mengemasnya ini aku letakkan disini sirupnya dan kental manisnya kemudian kita tutup supaya lebih cantik aku tambahkan label nah ini dia pisang hijaunya sudah jadi ini rasanya aku jamin enak banget ya lembut seger manis juga cocok ya untuk kita nikmati saat siang hari atau nanti untuk ide jualan saat bulan puasa ide tajil kita juga saat berbuka puasa ini enak banget gimana bisa ya selamat menikmati 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 setelah rata Ini kita rebus dengan panci tertutup selama 5 menit Ini sudah aku rebus 5 menit ya Kita aduk-aduk, ini belum matang Matikan kompor, kita biarkan dulu selama 5 menit Setelah kita diamkan selama 5 menit, hasilnya seperti ini Ini aku aduk-aduk ya, supaya nggak lengket di bagian bawahnya Lanjut, ini kita rebus lagi ya, kita rebusnya selama 7 menit 7 menit dihitung setelah Setelah direbus selama 7 menit, kita aduk-aduk lagi supaya nggak lengket di bagian bawahnya Ini masih ada putih-putih ya, di bagian tengahnya nggak apa-apa Matikan aja kompornya, lalu kita aduk-aduk sampai rata seperti ini Tutup pancinya, lalu ini kita biarkan selama 30 menit Setelah kita diamkan selama 30 menit, tagu mutiarannya sudah matang sempurna ya Di bagian tengahnya nggak ada putih-putih lagi seperti ini Kemudian ini kita tiriskan dan kita cuci ya, pakai air matang sampai nggak ada lindirnya lagi Setelah dicuci bersih, hasilnya seperti ini Nggak ada lagi lendir-lindirnya Sekarang akan aku cetak ya Aku siapkan cup, untuk cetakannya ini boleh ya, pakai cetakan apa aja Mau pakai cetakan talam juga nggak apa-apa, pakai cetakan plastik seperti ini nggak apa-apa Lanjut, ini kita olesi dengan minyak tipis-tipis aja, supaya nanti mudah ya mengeluarkannya Selanjutnya, ini aku isi dengan sagu mutiara Nggak usah penuh-penuh ya, sekitar 3 per 4 cup aja Lalu ditekan menggunakan sendok Sendoknya juga diolesi dengan minyak tipis-tipis ya, supaya nggak lengket Ini aku sudah cetak semua, lalu kita biarkan selama lebih kurang 2 jam ya Supaya sagu mutiara-nya set Lanjut, kita siapkan sirup gula merahnya Masukkan gula aren sebanyak 150 gram Sedikit garam dan air 150 ml Masukkan juga daun pandan 1 lembar Lalu ini kita rebus sampai mendidih dan gulanya larut Terima kasih telah menonton! Lalu ini aku masukkan ke dalam botol Jangan lupa disaring ya, supaya nggak ada kotorannya ikut masuk Setelah itu, aku tutup dan kita tunggu dulu ya hingga dingin Setelah dingin, ini aku masukkan ke dalam plastik yang ada klipnya seperti ini Masukkan kira-kira 2 sendok makan ya Lakukan ya hingga selesai Sekarang kita buat flagurinya ya Masukkan santan kekentalan sedang Tambahkan 1,4 sendok teh garam Daun pandan 1 lembar Tepung beras 1 sendok makan Larutkan dengan sedikit air Lalu ini kita masukkan Aduk rata Kalau sudah hidupkan kompor, kita masak ya sampai mendidih Setelah mendidih, angkat dan tunggu dulu ya hingga dingin Sama seperti tadi, aku masukkan ke dalam botol Ini tujuannya supaya kita mudah ya menuangnya ke dalam plastik nanti Lalu ini aku masukkan ke dalam plastik yang ada klip Dikira-kira aja Setelah sagu mutiaranya kita diamkan selama 2 jam Sekarang kita akan keluarkan ya Siapkan cup Dengan ukuran 200 ml Ini aku pakai yang kotak ya Lalu untuk mengeluarkannya mudah banget Tinggal kita balik seperti ini aja sudah Kita taruh di cupnya Lakukan ya sampai selesai Selanjutnya ini kita lengkapi dengan flaguri dan saus gula merahnya Terakhir supaya cantik ini aku beri irisan daun pandan Nah ini dia sagu gula melakanya sudah jadi Ini rasanya enak banget ya Lembut, creamy, segar juga Apalagi kalau kita nikmatinya dingin-dingin ya Boleh juga ditambah dengan es batu Ini enak banget Kalian wajib cobain ya Gimana bisa kan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Pertama aku akan buat candel hijaunya dulu ya Tepung ketan 150 gram Tambahkan garam 0,5 sendok teh Lalu siapkan Jus pandan Sebanyak 50 ml Tambahkan air panas Sebanyak 75 ml Jadi jus pandan Jadi jus pandan hangat Sebanyak 125 ml Tambahkan pewarna hijau 3-4 tetes Atau sesuai selera Aduk-aduk Lalu ini kita masukkan ke dalam tepung ketan Masukkan secara bertahap Supaya cepat Ini aku uleni Menggunakan tangan Tapi pastikan tangan kita sudah dicuci bersih ya Ini diuleni Sampai kalis Dan mudah dibentuk Nah seperti ini sudah Aku sisihkan dulu Aku sisihkan dulu Siapkan lagi tepung ketan Sebanyak 150 gram Tambahkan garam Setengah sendok teh juga Aduk-aduk Kemudian tambahkan air hangat Sebanyak 125 ml Supaya cepat Ini aku juga aduk Menggunakan tangan ya Kita uleni Sampai kalis Dan mudah dibentuk Jadi dirasa-rasa ya Sama teman-teman Kalau kurang air Boleh ditambah Kalau kebanyakan Boleh ditambah Tepung Pokoknya ini Sampai mudah dibentuk Nah seperti ini sudah Siapkan talenan Ambil adonan Lalu ini Kita bentuk Memanjang Seperti ini Jadi nanti teman-teman Kalau sudah Adonannya Terasa Kering Boleh ditambah Sedikit air hangat ya Sampai dia mudah Dibentuk lagi Kalau lengket Di talenannya Boleh dikasih Tepung ketan sedikit Kemudian Lakukan juga Untuk adonan Yang warna hijau Kita bentuk Memanjang Seperti ini Ini juga sama ya Kalau nanti Adonannya terasa keras Boleh ditambah Air hangat Sedikit lagi ya Lalu kita Tempel Seperti ini Kemudian Dipotong-potong Ambil satu potong Kemudian Kita bulatkan Seperti ini Kalau sudah rapih Letakkan di wadah Yang sudah kita beri Tepung ketan Supaya tidak lengket Lakukan sampai selesai Ini sudah selesai semua Aku bentuk Seperti ini Sebelumnya Aku sudah Panaskan air Hingga mendidih Lalu kita Masukkan Candilnya Selamat menikmati Selanjutnya Selanjutnya Ini aku Ratakan dulu Kalau sudah Ditutup Kita masak Sampai Candilnya Mengapung ya Setelah Candilnya Mengapung Seperti ini Artinya Sudah matang Matikan kompor Dan kita Angkat Lalu kita Akan buat kuahnya Ini air kelapa Sebanyak 600 ml Kita masukkan Ke dalam panci Tambahkan Daun pandan Satu lembar Gula pasir 100 gram Aduk-aduk Ini kita Masak Sampai Gulanya Larut Dan mendidih Aku Tambahkan Juga garam Setengah sendok teh Aduk-aduk lagi Selanjutnya Ini aku Masukkan Santan Instant 130 ml Atau 2 bungkus Yang kemasan 65 ml Aduk-aduk Kalau sudah Ini aku Masukkan Candilnya Aduk-aduk Dan matikan Kompornya Terakhir Masukkan Kelapa muda Yang kita Parut Memanjang Seperti ini Nah Seperti ini Sudah Siap Untuk Kita Masukkan Kedalam Wadah-wadah Kecil Siapkan Cup Ini aku Pakai Cup Yang 200 ml Masukkan Isiannya Secukupnya Lalu Kita Tambahkan Kuahnya Ya Nah Seperti ini Lakukan Sampai Selesai Selesai setelah dingin dan gak ada uap panasnya lagi ini bisa kita tutup lalu masukkan ke dalam lemari es ini enak banget kalau kita nikmati saat dingin nah ini dia dessert ala thailandnya sudah jadi ini rasanya enak banget seger apalagi kalau kita nikmati selagi dingin ya atau ditambah dengan es ini enak banget pokoknya kalian wajib cobain ya kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya dan di subscribe kalau kalian belum subscribe dan share juga ya ke teman-teman kamu semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati